Terima kasih telah menonton Undang-undang pemberantasan terorisme Saya mengikuti Pemberitaan dimana Ada pernyataan dari Bapak Menko Polhukam Perlunya melakukan revisi Perangkat peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan terorisme Kalau saya menangkap Yang disampaikan Pemerintah ini bukan satu Undang-undang mungkin ada sejumlah undang-undang Nah karena Ide ini Disampaikan pemerintah Maka menurut saya penting bagi pemerintah Untuk melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu Lalu kemudian kalau sudah Dipetakan oh ternyata ada Undang-undang ini undang-undang itu Ada beberapa undang-undang pada bagian-bagian tertentu Lalu itu diusulkan Atau diajukan Ke DPR untuk dibahas bersama-sama Jadi bukan inisiatif DPR Karena kalau inisiatif DPR kita kan belum tahu persis Apa sih kebutuhan lapangannya Saya bercontoh misalnya begini Kepala BIN memusulkan agar Intelijen agar lebih efektif Di dalam mencegah Maka perlu diberikan tambahan keundangan Melakukan penahanan atau penanggapan sementara Pada saat proses penggelian informasi Nah ini dikaji dulu di pemerintah Apakah memang usulan ini layak atau tidak Nah apakah nanti akan ada duplikasi Dengan keundangan Dia udah undang yang lain ya Polisi Polisi sebagai lembaga penegak hukum Karena ini masuk proses pro-justicia Nah ini dikaji dulu Nah kemudian yang kedua misalnya Saya misalnya secara pribadi Ketika ada perdebatan mengenai Orang Indonesia yang berangkat ke Syria Lalu ikut aksi teror di sana Yang terkenal dengan istilah foreign fighters ini Kan ada pertanyaan ini Apa sikap negara Negara ya bukan pemerintah Saya katakan sederhana Kalau memang terbukti mereka itu Bergabung dengan gerakan teror Melakukan aksi teror nyata di sana Cabut saja paspornya Cabut keluarga negaraan ya seperti itu ya Lebih jauh bisa saja keluarga negaraan Tapi paspor kan tidak identik dengan keluarga negaraan Paspornya dicabut saja Nah kalau misalnya ide ini layak Maka kan perlu juga ada perubahan Undang-undang keimigrasian Gitu ya Jadi coba mulai diinventarisir Apa saja persoalan-persoalan lapangan Yang belum bisa terpayungi Atau payung hukumnya belum jelas Nah dikaji pemerintah Lalu pemerintah Membawanya ke DPR Mengajukan ke DPR Contoh lain misalnya di undang-undang ITE Informasi dan traksi Kita sambung lagi di segmen berikutnya Dan pemerintah tetap bersama kami Di special event Jakarta Move On Masih akan segera kembali